selamat menikmati orang percaya di zaman ini perjanjian baru karena di dalam ibadah perjanjian lama itu secara umum semuanya itu hanyalah merupakan simbol jadi seperti kalau sebilang semuanya baik hari raya ibadah di kemas suci maupun korban-korbannya itu itu semua hanya bentuk lahiriah atau simbol tapi realitanya adalah kristus itu sebabnya isus bilang i am the reality sementara tabernakal itu adalah simbol daripada kehadiran tuhan secara umum seluruhnya tabernakal itu karena dikatakan tuhan berkali-kali yang kita keluarkan mengatakan musa harus membuat tabernakal supaya aku hadir di tengah-tengah israel nah kehadiran tuhan ini ini menimbulkan pengalaman rohani ya dan ini pengalaman ini sangat berharga sekali ya sangat layak lah kita pelajari ini kita sudah pelajari kita tahu ya temah suci itu ya saya bayangkan aja di link ini ya gambarnya nanti ya nggak bisa saya tampilkan dulu sekarang jadi paling depan itu mesbah korban bakaran dari tembaga yang merupakan simbol penghakiman dimana realitanya adalah anak domba pasca itu ya mesbah pembakaran korban bakaran ini ya kemudian disininya ada bejana pembasuhan dari tembaga juga alasnya itu juga merupakan masih dalam satu paket ini pelataran ini masih penghakiman tapi disini bejana pembasuhan ini adalah kalau di meja pembakaran korban bakaran itu itu kematian Kristus tapi kalau bejana pembasuhan ini adalah akibat kebangkitan Yesus dia menjadi roh memberi air hayat membasuh hati umat percaya dengan air hayat ya kalau J.S.K.L. 36 26 27 bilang hati yang keras itu memberikan hati yang baru dan juga roh gitu jadi roh memberi air hayat ini lengkapnya ya ini sudah kita bahas pelataran ya kemudian nanti kita masuk kepada ruang kurus yang kedua ya pengalaman kedua ini ya disini ada tiga perabot ada kandil emas nanti kita belajar yang sekarang ini yang kita bahas ini meja roti unjukan ini harus kita bahas keluaran 25 ayat 23 sampai 30 harus kita baca juga itu kemudian nanti ada disitu mesbah dupa beda ya dengan apa ini dari emas ini ya udah lain artinya ya nanti kita bahas itu baru nanti satu lagi ruang maha kudus itu cuma ada satu perabot yaitu tabut perjanjian ya ada tutup perdamaiannya ada ada ininya nanti apa kerupnya disitu nah sekarang kita melihat saya sudah bahas juga tentang prinsip trilogi bahwa Tuhan berbicara tiga kali di ruang di pelataran itu satu kali ya ya yang menghasilkan pengalaman pascah dan pengalaman bejana pembasuhan roh pemberi air hayat kemudian Tuhan bicara yang kedua ini menghasilkan tiga pengalaman itu juga yang ketiga lagi nanti pengalaman lagi yaitu itu seluruh puncaknya union with God kesatuan dengan Tuhan tapi di tengah ini ini akibat daripada krisis kan ini kebangkitan eh kematiannya ya mesbah yang paling pelataran itu mesbah pembakaran korban bakaran kemudian kebangkitannya air bedana bejana pembasuhan itu menghasilkan roh pemberhidup ya kemudian yang ini ketika itu duduk di sebelah kanan Bapak dia mencurahkan rohnya itulah baptisan roh kudus kalau bejana pembasuhan ini bisa juga orang menyamakan dengan baptisan air bisa karena pengalaman juga itu baptisan air itu bukan hanya ritual karena kalau orang misalnya dari kalangan tertentu sebelum jadi baptis dia gak janiaya tapi ketika jadi baptis terpisah dengan yang komunitas selamanya dia bisa dianiaya bahkan bisa dibunuh jadi baptisan air itu bencana pembasuhan bisa disimbolkan pengalaman baptisan air nah sekarang kita masuk kembali yang ketiga ini yang kedua ini kategori kedua suatu pengalaman yang disimbolkan dengan kandil kedua mesbah lupa dan yang ketiga meja roti undukan yang sedang kita bahas sekarang dan pengalaman ini didasarkan karena Yesus sudah dinaikan atau didudukan di sebelah kanan Bapak di sorga setiap pengalaman selalu terkait dengan apa yang sudah Yesus kerjakan ya kalau pengalaman rohani sejati pasti begitu saudara dan saya mengalami bagaimana darah Yesus membasu dosa merasa lega dibebaskan korban bakaran ini itu karena kematian Yesus kemudian saudara dan saya juga mengalami pembaharuan hati pembaharuan budi roh air roh pemberi air hayat itu terus membasu itulah dia kebangkitan Yesus kemudian nanti ini dia yang akan kita bahas ini adalah kenaikan Yesus di sorga yang membuat dia mencurahkan rohnya itu yang dalam pengalaman Pasek Kosa dia bilang baptisan roh kudus jadi kita harus ingat ya setiap pengalaman rohani itu disebabkan kita percaya atau melihat perbuatan atau karya Kristus yang sudah selesai itu kita lihat itu dan kita percaya kita mengalami jadi pengalaman rohani tidak tidak asal asal pengalaman kita nyari-nyari pengalaman rohani begitu ya berkuasa berkuasa juga ngejar-ngejar pengalaman pengalaman karena begini roh setan juga bisa memberikan pengalaman ya pengalaman rohani bisa itu sebabnya setiap pengalaman rohani haruslah kita karena kita percaya kepada karya Kristus yang sudah selesai itu itu kesana kita harus menunjuk pengalaman kita jangan karena pengalaman subjektif nanti kalau orang bilang saya mengalami pengalaman dipenuhi roh tapi rasa badan hangat gini-gini atau bahasa roh itu pun pengalaman itu tidak harus begitu yang penting orang percaya bahwa Kristus sudah duduk di sebelah kanan Bapak dan sudah mencurahkan rohnya sudah melihat itu sudah percaya itu maka timbul pengalaman nah pengalamannya macam-macam nah mari kita lihat dulu masuk dulu kita ke kisah para sulit ini kita bantuan dulu ya supaya kita tahu supaya jangan nanti kita mengajarkan atau bersandar kepada pengalaman pengalaman yang atau memaksakan orang lain harus mengalami begitu juga seperti kita jangan kita harus beritakan karya Kristus yang sudah selesai itu supaya orang percaya ketika orang percaya timbul pengalaman nah masing-masing pengalaman orang bisa beda nah ini dia yang harus kita pahami ya cuma dulu kita lihat kisah para rasul pasal dua ya ini kotbah Petrus kini ya kotbah Petrus ketika ada penjuran roh kudus para rasul itu berbahasa bahasa-bahasa yang dipahami oleh orang-orang yang pada waktu orang jauh ini pada datang dari segala bangsa nah terus akhirnya ada yang ledek ah ini mereka sedang mabok mabok anggur ya nah kemudian Petrus ngasih penjelasan bahwa kejadian ini adalah karena Yesus yang kalian salibkan itu sudah menjadi Tuhan dan Kristus Tuhan itu artinya penguasa tunggal artinya Yesus itu sudah didudukkan di sebelah kanan Bapak dan menerima otoritas Yesus bilang segala otoritas di sorga di bumi sudah diberikan ke waraku oleh Bapak di sorga itu ya jadi Petrus mau bilang Yesus yang engkau salibkan itu sudah menjadi Tuhan dan Kristus yang diurapi dan karenanya dia menerima roh kudus dan dicurahkan sekarang itulah dia orang bisa berbahasa-bahasa yang menurut mereka aneh mereka bukan orang dari mana-mana ini orang mereka bisa berbahasa seperti itu seperti daerah mereka berasal mari kita lihat dulu ya kita baca dulu ya pasal 2 kita potong aja kotba Petrus ini yang ke ayat 34 ini dari pasal 2 34 sampai 36 3 ayat ya sebab bukan Daud yang naik ke sorga malahan Daud sendiri berkata Tuhan telah berfirman kepada Tuhanku ini Daud bicara kepada Mesias duduklah di sebelah kananku ya kata Tuhan bilang Bapak di sorga bilang begitu sampai kata Bapak di sorga kubuan musuh-musuh musuh-musuh Mesias menjadi tuntuan kakinya ayat 36 ini berlaku kesimpulan yang penting jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah ini saya pakai lagi Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus ayat 33 yang mengatakan begini ayat 33 dan sesudah ia ditinggikan duduk sebelah kanan Bapak ditinggikan oleh tangan dan menerima roh kudus Yesus ditinggikan dan menerima roh kudus yang dijadikan itu maka diturahkannya apa yang kamu lihat dan dengar disini jadi dengan tegas Petrus mengatakan kami mengalami begini bukan karena kami sedang mabok seperti yang kau sangka kami mengalami begini bisa bisa dipenuhi roh kudus ya bicara bicara dalam bahasa-bahasa yang kalian semua pada jadi mengerti itu karena Yesus yang kalian salibkan sudah menjadi Tuhan atau penguasa tunggal sudah duduk di sebelah kanan Bapak menerima roh kudus dan dia mencurahkannya kepada kami ini semua kata Petrus jadi dasar pengalaman pencuran roh kudus itu dasarnya adalah karena Yesus sudah duduk di sebelah kanan Bapak bukan karena kita teriak-teriak berdoa-doa semalaman kalau teriak-teriak doa-doa semalaman berpuasa-puasa tapi tidak pernah melihat firman Tuhan tidak mendapatkan pewahyuan tentang karya Yesus itu bahaya pengalamannya itu dukun-dukun juga begitu dia kadang-kadang teriak-teriak sampai trans akhirnya dia mengalami jadi kerasukan hati-hati kita bukan mengajarin pengalaman-pengalaman sembarang saja dan pengalaman mereka juga tidak sama nanti kita lihat kalau di pasal-pasal berikut ada lima kali kejadian orang penuhi roh kudus ada yang dua kali disebut tidak ada bataro ya jadi Alkitab juga tidak memaksa orang harus karena itu karunia masih masuk sesuai yang roh kudus mau tapi yang jelas pengalaman di baptis roh kudus itu itu suatu pengalaman yang jelas orang pasti tahu apa dia sudah mengalami atau belum oke ya saran-saran ini kan baptisan roh kudus kategori kedua itu ya ada tiga pengalaman spesifiknya itu yang disimbolkan meja roti tunjukkan kandil dan satu lagi mesbah dupa oke kita masuk dulu sekarang ke ini ke ke mana tuh ke tema kita ya meja roti tunjukkan apa perlu kita baca semua ini karena kalau kita baca ini cukup banyak waktunya jadi udah saya jelasin aja deh adanya di keluaran 25 ayat 23 sampai 30 ya ini mesbah eh apa eh saya baca begini aja ini dibuat dari kayu penaga ya akasya yang kayu yang keras itu dua hasta panjang hasta lebar haruslah kau menyalutnya dengan emas jadi kayu disalut emas ya simbol kayu itu simbol manusia yang yang disalut oleh sifat dasar Elohim itu satu ya kemudian dalam di meja itu ada roti ya ditaruh itu apa roti sagian di atas meja itu ada 6 jajar 2 jajar 6-6 jadi 12 ya meja apa ada 12 roti ya nah kemudian udah cukup itu aja dulu ya nah baru nanti kita artikan lah apa ini artinya meja secara spiritual pengalaman kita apa ini penggenapan ini kan ibadah perjanjian lama ya kalau dalam ibadah perjanjian baru penggenapannya gimana nah disini meja itu kan ini meja ya meja ditaruh roti di atas 12 rotinya 6-6 meja itu adalah kita kayu yang dilapisi oleh emas kayu sifat dasar kita sifat dasar kita yang dibentuk diproses oleh roh kudus sehingga seperti dibalut dengan emas sifat dasar Elohim itu kita ya meja itu sementara roti itu adalah roti hidup kristus roti itu bukan kita ya roti itu kristus sehingga kalau digabung meja kita memanifestasikan atau kita membawa kristus kita tampilkan itu ya karena pengalaman batisan roh itu akan setelah mengalami mengalami dipenuhi roh itu dibentuk kita menjadi meja yang bisa memanifestasikan kristus yang adalah roti hidup itu dia ya terus ada angka 12 ini angka pemerintahan itu artinya juga bahwa kita tunduk kepada pemerintahan Elohim kalau saya mengatakannya tunduk pada kristus ibadah kita menjadi ibadah dalam roh tunduk kepada kristus kepada roh bukan kepada aturan-aturan agamali yang dibuat oleh para pemimpin denominasi di dalam dunia kekristianan satin kalau saudara dan saya sudah mengalami baptisan roh kudus dan secara spektifik mengalami pengalaman meja roti hundukan serta angka 12 itu berarti saudara dan saya sudah mengikuti pimpinan atau pemerintahan Elohim ibadah saudara dan saya bukan lagi ibadah yang diatur oleh pemerintahan manusia karena gereja sekarang sudah pecah menjadi kampuran antara pemerintahan Elohim dan pemerintahan manusia saya sudah sering bicara itu makanya sebut babel babel itu itu kan pemerintahan Nimrod jadi kalau orang benar sudah mengalami pengalaman babisan roh kudus ada banyak orang sikara laba 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 dia berarti sudah babisan roh kudus enggak begitu enggak begitu karena semua anak kecil sudah bisa diajari suruh moceh seperti itu bukan itu kalau memang benar orang sudah mengalami babisan roh kudus dan mengalami pengalaman roti meja pengalaman meja roti hundukan dia enggak maulah diibadah dengan pemerintahan manusia yang ada dalam kekrisenan dan dia akan keluar dari sistem itu masuk ke dalam sistem pemerintahan Elohim dan ibadah dalam roh dan kebenaran mengikuti pimpinan roh dalam kehidupan sehari-hari itulah ibadahnya bukan harus datang ke gedung ini gedung itu aturan ini aturan itu perpuluhan ini buah sulung bukan itu sistem pemerintahan manusia belum dibakti serok kudus dalam pengertian yang benar sesuai dengan Alkitab ini belum mengalami meja roti nunjukan belum mengalami itu jadi dia masih senang dia diatur banyak orang senang diatur aturan manusia itu dia merasa nyaman kalau orang beragama itu merasa dia jaman ah enak kalau belum datang hari minggu ke gedung ini gedung itu belum ngasih uang rasanya hati rani nuduh ayo kamu gak diberkati kamu janteng-anteng di dalam hati nurannya bahkan mimbar itu mengancam juga jangan mencuri uang Tuhan janteng juga saling mengancam manteman lah ya sehingga dia kalau gak kerjakan rasa hati menuduh padahal yang nuduh itu bukan roh kudus jelas roh kudus ya dia memang mengingatkan juga tapi ini dong makanya belajar firman dibaktis roh kudus itu artinya apa ini artinya pengalaman medjarati unjukkan dipimpin roh ibadahnya kalau memang benar sudah dibaktis roh kudus bukan hanya sikir haba-haba-haba begitu ngomong begitu aja ngaku-ngaku udah itu maksa orang supaya orang pun harus berlaku seperti itu ya ini jangan sudah bilang saya mentang bahasa roh enggak saya pun berbahasa roh waktu dibaktis pertama itu mengalami di depan tukang es itu saya sedang bersaksi di depan tukang es saya mengalami kepenuhan katakanlah kehadiran roh kudus yang membuat saya memuji menyembah Tuhan dengan bahasa-bahasa yang enggak tahu saya mengalami juga tapi bukan berarti itu udah sebelum pengalaman meja roti untukan jangan dulu ngomong ada pengalaman yang sejati ada yang palsu palsu jadi nih yang pertama ibadah orang betul-betul dibaktis oleh roh kudus jangan mengalami pengalaman meja roti untukan ibadahnya itu adalah ibadah yang dipimpin oleh sistem pemerintahan Elohim dia betul-betul hanya diatur oleh kristus diatur oleh roh tak ada lagi diatur oleh manusia nimrod nimrod ya ijebel ijebel keluar dia dari sistem itu kemudian ada lagi satu lagi kalau ini dikatakan meja itu kita roti itu kristus kita kita menghadirkan kristus katakanlah ya memanifestasikan kristus dalam hidup kita bagaimana itu artinya itu adalah pengalaman kristus in you the hope of glory suatu pengalaman yang membuat kita sadar bahwa kita harta kita itu adalah yang di dalam batin suatu pengalaman yang membuat kita sadar bahwa kemuliaan kita itu di dalam batin kita gak perlu menampilkan kemuliaan-kemuliaan lahir ya yang pada dalam dunia kekristianan sangat ditongjolkan gedung yang besar sekolah yang tinggi-tinggi kayak teologi yang bagus-bagus begitu gak salah kalau orang belajar tapi salah kalau dia bangga ini tuh saudara ada-ada salahnya sekolah teologi gak bagus kalau bisa ada kesempatan sekolah tapi jangan sombong lu merasa kalau di sekolah teologi udah bisa ngerti Alkitab begitu itulah kecongkakan itu itulah kebencian Tuhan yang begitu-begitu tuh nganggap dirinya udah hebat karena di sekolah teologi jangan salah ya sekalian saya gak gak nentang sekolah teologi yang saya tentang tuh kelakuan orang-orang yang udah sekolah dan merasa jago udah merasa ngerti ngeremehin orang kau udah sekolah dimana wah udah payah apa aja ya dari Christ in you itulah harta dalam berjana tanah liat dalam diri kita kita hidup kita berbangga bermegah dalam Tuhan Paulus bilang kalau ada orang yang mau bermegah jangan bermegah karena sekolah teologi jangan bermegah karena penampilanmu bagus kotbamu bagus jangan kau bermegah karena gedung gerejamu kalau itu pun rampas rampas uang gemak juga itu perpuluhan membuat sulung nyerang jangan bermegah karena itu kalau kau bermegah bermegahlah di dalam Christ in you Kristus di dalam batinmu itu bermegah karena itu memang ini kita gak bisa bermegah di depan manusia gak bisa kita bermegah dalam Tuhan di depan Tuhan kita nikmati Christ itu tiap hari oke ini ada oh ya masih saya bisa sambung ya oke kita masuk kepada padanan ini kan ada buku ya saya udah jelaskan ini buku ini padanan antara pengalaman di tabernakal dipadankan dengan para pemenang yang di kitab wahyu ini bukunya bukunya Charles Weller ini ya jadi padanannya daripada pengalaman meja roti untukkan itu adalah para pemenang tingkat 2 kalau dia bilangnya begini di wahyu pasal 2 ayat 17 kan di meja ini ada ini ini kan tabernakal itu ada 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ininya apanya perabotnya dia sebut ini detailnya misalnya tabut perjanjian tambah lagi ada mercy sheet ada glory cloud nah 8 ini tingkat para pemenangnya di kitab wahyu 8 juga ya dari nah sekarang kita masuk kepada yang ketiga ini ya yang upah yang dikatakan disana nama baru itu dulu kita baca ya wahyu pasal 2 ayat 17 ya ini yang terakhir ya sebelum kita akan ambil kesimpulan wahyu pasal 2 ayat 17 ya 2 ayat 17 ya perhatikan ya bagian bawahnya barang siapa menang kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi itu satu kedua aku akan mengaruhi dengan barangnya batu putih yang diatasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya yang pertama dulu mana ini untuk para pemenang ini mana mana itu tentu roti ya dari dan sorga tapi kita mendapat yang tersembunyi mana yang tersembunyi firman yang tersembunyi pewawain yang tersembunyi makanan rohani yang tersembunyi itu yang dikasih sama kita untuk para pemenang ya yang berikut saya langsung cepat aja yang kedua batu batu itu kalau kita dibentuk tadinya kita ini tanah liat tadinya kita ini kayu tapi seperti Petrus namanya kamu tadinya namanya Simon buluh yang bergoyang-goyang Yesus bilang kamu namanya Petrus batu batu karang Yesus bilang I will make you a fisher of man tadinya dia penjalaikan jadi penjala manusia kita ini dibentuk oleh pengalaman-pengalaman spiritual dibentuk yang tadinya kayu jadi batu putih putih itu kemurnian gak tampur-tampur aduk kemudian dikatakan disini batu putih yang diatasnya tertulis nama baru nah ini nama ini nama siapa? apakah nama saudara dan saya? bukan ini nama itu nama Tuhan yang ditempel dalam diri kita karena kita mengenal nama Tuhan dalam arti kita mengenal karyanya nama Tuhan itu bukan hanya Yahweh satu nama bukan Tuhan tidak punya nama pribadi nama itu mengungkapkan karakter reksiknya Tuhan refutasinya Tuhan keberadaannya Tuhan kemuliaannya Tuhan karyanya Tuhan itu semuanya jadi kalau para pemenang itu dia mengalami karya Tuhan para pemenang itu bukan saya berkarya bagi Tuhan memenangkan diwa mengumpulkan orang bangun gedung bukan itu para pemenang adalah orang yang menerima karya Tuhan dalam dirinya dan karenanya menimbulkan suatu nama karena Tuhan membuat nama bagi dirinya dengan cara berkarya kepada kita Tuhan membuat nama desa 63 kepada bangsa Israel nama Yahweh Tuhan perang karena dia berkarya untuk memberikan tanah perjanjian kepada Israel Tuhan jadi nama Tuhan yang dalam batu putih itu dalam diri kita itu ada nama Tuhan yang tidak ada seorang pun yang tahu kecuali orang yang menerimanya itu makanya tidak perlu kita menjelaskan hidup kita sama orang lain tidak perlu kita menjelaskan karya Tuhan atas hidup kita kepada orang lain tidak akan mengerti dia karena ini karya Tuhan dalam diri kita kita dipilih dipilih Tuhan berkarya demikian kayak Maria Maria itu Tuhan berkarya pada Maria perawan dia dibikin karya Tuhan bilang entah akan dipenuhi roh kudus masuk roh dalam dia entah akan hamil memelahirkan anak kalau Maria itu jelasin itu jelasin sama Yusuf jelasin sama keluarganya saya hamil karena Tuhan siapa yang mempertahankan itu Yusuf aja kalau gak karena malaik makanya malaikat yang ngejelasin sama Yusuf karena gak mungkin Maria jelasin gak ada gunanya malah nanti dihakimi dibilang lah udah hamil di luar nikah bilang dari roh kudus dari idaman Adam sampai sekarang ini gak ada perempuan yang begitu itulah karya Tuhan yang unik dalam diri Maria kayak begitulah karya Tuhan dalam hidup kita tak perlu seorang menjelaskan apa-apa karena gak mungkin ngerti kok buat apa kita gak jelasin karya Tuhan dalam hidup kita kita gak jelasin saya ini melakukan ini ini karena Tuhan gak usah nanti kan kita semua menghadap pengadilan Kristus gak usah disitulah akan jelas semuanya ya disitulah akan jelas siapa ambil Tuhan siapa ambil uang siapa yang melayani yang mencari uang dan jabatan siapa yang memang melayani karena memang dikasih beban dia untuk menyampaikan sesuatu menyampaikan sesuatu jadi gak usah ngasih perjelasan ya ini hidup kita kok ini karya Tuhan dalam hidup kita kok dan orang lain gak akan ngerti jadi bagus kita jalankan aja ya biarkan Tuhan berkarya nanti ada waktunya saudara yang saya juga akan ada waktunya kalau memang betul karya Tuhan itu dia akan pada waktunya semua orang juga akan tahu pada waktunya sampai sekarang ya puji dulu nah simpulannya apa nih pengalaman ini ya gak usah disimpulin lagi sudah cukup lagi ini ya haleluya amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati